Masih bersama kami di Anyus Bali, pemirsa sebagai lembaga pendidikan pencetak tenaga pariwisata profesional, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, dan Sekolah Perhotelan Bali berkomitmen meningkatkan sarana-prasarana penunjang sekolah tinggi tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun di malam puncak perayaan Des Natalis SPB ke-19 dan STPBI ke-11 di Desa Wisata Kertalangu Denpasar, Jumat malam. Penghargaan dan paket wisata berlibur bagi sejumlah pendiri awal SPB dan STPBI diserahkan pada puncak perayaan Des Natalis SPB ke-19 dan STPBI ke-11 di Desa Wisata Kertalangu Kesimandenpasar. Dalam kesempatan ini SPB dan STPBI berkomitmen untuk terus berbenah dari segi sarana dan prasarana penunjang hingga kualitas tenaga dosen pengajar untuk bisa menciptakan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Selain itu Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun berharap dapat membentuk lembaga keuangan seperti Badan Perkreditan Rakyat atau BPR untuk membantu mahasiswa kurang mampu serta meningkatkan status menjadi institut, mendirikan program pasca sarjana dan hotel sebagai wadah praktek bagi mahasiswanya. Berlangsung semara puncak perayaan Des Natalis SPB ke-19 dan STPBI ke-11 ditandai dengan pemotongan tumpeng dan tambahan. Kampilnya beragam hiburan.